Salam sukacita bagi kita semua, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Firmannya mengajarkan kepada kita, janji hidup dalam Kristus Yesus. Ferman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua, berkata kepada kita. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, dari Allah Bapak dan Kristus Yesus. Tuhan kita menyertai engkau. Sahabat yang berbahagia, pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita, janji dari Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristuslah yang akan memberikan jaminan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 19, Tuhan mengajarkan kepada kita dan dengan demikian, engkau mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik, bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, supaya kita terus mengumpulkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu untuk menikmati satu kehidupan, berbuat baik kepada semua orang, dan bisa menikmati segala sesuatu dengan baik, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka kita harus memberitakan berita Injil, harus memberitakan berita kabar kebaik, dan kita harus memberitakan janji hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang kekal, yang berasal dari Kristus, yang harus kita sampaikan. Ephesos pasal yang ketiga ayat yang keenam, berkata kepada kita, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris, dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji, yang diberikan dalam Kristus Yesus. berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan memperoleh janji pembenaran, janji keselamatan, janji penyertaan yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firmanmu, yanglah tertanam dalam lubu hati kami, dan senantiasa mengarahkan hidup kami, supaya kami tetap memberitakan kabar baik, kabar jaminan hidup kekal kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.